Wali kota Surabaya Tririsma hari ini melibatkan tim ahli dari Universitas Air Langga dalam mengawal klaim asuransi korban jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501. Politisi PDIP yang ditemui di Mapolda, Jawa Timur Sabtu 3 Januari 2015 ini menyatakan untuk tahap awal akan mengirim surat kepada kepala daerah terkait. Seluruh asuransi, saya kepala daerah harus kirim surat ke seluruh asuransi karena mungkin keluarganya kan ada yang seluruh keluarga, itu ke asuransi masalah pendidikan, masalah kesehatan, atau asuransi lainnya. Saat ditanya soal asuransi dari Mas Kapai Air Asia, sebagaimana dijanjikan CEO Air Asia Tony Fernandes, Risma mengaku belum mengetahui lebih lanjut. Nanti saya tanya dulu ya, aku enggak tahu, soalnya saya tadi saya tinggal, saya tinggal saya enggak mau intervensi. Kalau yang asuransi yang lain, misalkan asuransi pendidikan, asuransi itu memang yang nyarankan dari tim ahli tadi, aku kirim surat. Tapi kalau yang pembicaraan itu, nanti coba aku komunikasi ya, aku enggak ngikuti soalnya. Dalam Konvensi Montreal tentang Perlindungan Penerbangan Sipil, sebuah maskapai penerbangan harus memberikan uang pengganti dengan jumlah tertentu bagi setiap orang yang menjadi korban dalam sebuah kecelakaan penerbangan. Namun, konvensi ini sudah tidak diratifikasi lagi oleh Indonesia sejak tahun 2008 dan diganti dengan Peraturan Menteri Pemberhubungan No. 77 tahun 2011. Yang menyebutkan ganti rugi korban meninggal mencapai 1,25 miliar.